Seiring pesatnya perkembangan pariwisata di Pulau Nusa Penida dan Lembongan, jumlah para wisatawan yang menyeberang lewat Pantai Sanur terus meningkat. Namun sampai saat ini, penyeberangan ke pulau tersebut dinilai masih kurang nyaman bagi wisatawan saat harus turun ke pantai jika hendak naik ke kapal bot. Untuk itu, dermaga mini dinilai perlu untuk dibangun. Rencana pembangunan dermaga penyeberangan Sanur ke Nusa Penida dan Lembongan sudah pernah diwacanakan, namun sampai saat ini rencana itu tak kunjung terrealisasi. Pelaku pariwisata Anagung Trichander Arka menyatakan, keberadaan dermaga mini yang representatif atau permanen akan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan untuk penyeberang ke kawasan Nusa Penida dan Lembongan. Diakui saat ini, wisatawan memakai moda transportasi laut lewat Pantai Sanur terkesan kurang nyaman karena harus rela basah oleh air laut jika gelombang tinggi dan kesulitan membawa peralatan karena kapal bot terparkir di bibir pantai. Seiring pesatnya perkembangan pariwisata di Nusa Penida dan Lembongan, pelaku usaha jasa kapal speedboat selain di Pantai Sanur saat ini sudah melirik di daerah sesetan dan serangan untuk menjadi tempat penyeberangan ke Nusa Penida. Bahkan dermaga telah dibangun di sana. Saat ini di Sanur, sangat kurang representatif kepadanya sehingga tamu masih turun ke laut basah-basahan dan itu mengurangi rasa nyaman dari temus ini. Dari sekarang kita sudah melihat, sudah adanya pelabuhan di sesetan, di koda sesetan yang baru. Nah ini merupakan solusi mungkin kalau saat ini masih belum banyak dikenal atau belum dikenal oleh wisatawan, ini akan bisa menunjang kenyamanan tamu dari yang akan berangkat ke pelabuhan. Juga ada-juga ada di serangan, kami harapkan juga pelabuhan-pelabuhan seperti di sesetan, di serangan ini akan bisa ditambah. Saya dengar informasi di Bertelsari juga sudah mulai dibangunan, hal-hal pembangunan inilah yang sangat-sangat mempunyai peranan yang sangat penting, yang membisahkan penyamanan bagi para wisatawan. Bantan Sekum Hippi Bali tersebut berharap instasi terkait segera membangun dermaga mini di Pantai Salur. Selain menguntungkan kawasan wisata, keberadaan dermaga akan meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan yang menyeberang kelembongan dan nusa penida. Terima kasih. Terima kasih.